Intro Ustaz, untuk air kelapa, apakah ada batasan jumlah konsumsi setiap hari? Saya gak tahu berapa jumlahnya, karena memang kita kan minum setakarannya kita saja. Karena dari zaman dulu kita, dunia pengobatan herbal atau natural ini kan banyak menggunakan kaedah-kaedah tubuh kita. Misalkan kita bicara tentang kunyit, kunyitnya sejempol, jahenya sejempol, tapi jempol sendiri bukan jempol gajah, kalau jempol gajah kan gede. Nah jadi hal-hal seperti itu tuh bisa kita pakai ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu tanya berapa dosisnya, saya gak tahu juga dosisnya. Tapi kalau Anda cuma minum air kelapa tiap hari satu buah gitu kan gak masalah. Tapi ingat lagi, air kelapa itu kan sifatnya dingin, air, air itu kan dingin, maka dia bisa menurunkan panas. Artinya orang-orang yang hipertensi tertentu itu bisa turun dengan air kelapa. Nah jadi ada orang yang habis minum air kelapa keliengan. Ini kan mau Ramadan nih, biasanya banyak orang habis minum air kelapa katanya lemes segala macam itu bisa diatasi dengan cara air kelapanya Anda tambahkan madu dan tambahkan garam sedikit. Garam mineral ya, itu juga bisa. Jadi kalau ditanya berapa banyak minum air kelapa, ya satu butir sehari cukup lah. Atau mungkin nanti kalau misalkan badannya sudah lebih fit, lebih enak, ya di stop dulu, nanti minum yang lain gitu kan. Kelapa tua, kelapa muda, kelapa ijo, kelapa macam-macam lah. Kan kelapa gitu, ya jangan kelapa bakar aja. Kenapa kelapa bakar saya tidak sarankan, karena setahu saya ya di dalam air kelapa itu kan ada asam amino ya. Dan asam amino itu kan air kelapa bakar itu kan dimasukin itu ya gentong ya, apa namanya, kayak tong besi itu loh. Kemudian dibakar di situ kan panas lah dia. Ya panas dia ya rusak lah setahu saya enzimnya. Dan ya kalau bahasa penjual kan lain ya, yang saya maksud ini bahasa kandungan gizinya kan beda. Jadi lebih baik minum air kelapa biasa aja. Ya jadi bagus ya, bagus, sangat baik. Bahkan ya tapi tadi yang saya katakan yang tahu berapa banyaknya kita sendiri lah. Saya minum air kelapa, satu kelapa itu cukup. Kadang-kadang udah penuh banget perut saya. Nah kan konsepnya kan kembali ke konsep Nabi tadi. Jangan makan sampai kenyang. Kenyang itu kan perutnya penuh, lambungnya penuh kan gitu. Maka minum air kelapa itu berapa banyak ya. Kalau Anda berani kelapa, kelapa yang gede gitu kan ya. Mungkin 3 per 4 atau setengah dari kelapa tadi sudah sangat cukup. Nggak perlu minum semua. Ya apalagi makan sama dagingnya kadang-kadang malah itu banget kita. Apa namanya, jadi malah kenyang ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang, terutama ini kan saya yakin di, bukan yakin sih, saya dugaan saya ini kan yang bekerja di perusahaan Bapak Ibu. Pertama ini kan ya usianya sudah 40, mungkin 50 tahun. Ya itu air kelapa tua itu bisa jadi salah satu air bagus ya untuk menjaga kesehatan Anda. Air kelapa tua. Jadi kalau nanti beli santan, diparut, jangan beli santan kemasan. Santan kemasan itu santan yang udah lempabrikan itu loh. Santannya itu beli ke pasar. Kelapanya di, air kelapanya diminta, minum tuh air kelapanya, lagi mau jogging ya. Kalau lagi naik sepeda lagi, heboh-heboh sepeda aneh. Nah minum air kelapa. Jauh lebih baik ya. Minum air kelapa, makan kelapanya. Camilannya kelapa kan sehat tuh. Camilannya air tajin, air beras gitu kan. Atau mungkin cingkong, salah macam. Itu jauh lebih sehat di saat wabah sekarang daripada yang lain. Aneh-aneh, ya jangan bangga-banggaan dengan botol-botol air risotonik yang ya udah kemasan kayak begituan. Kita bangga dengan apa yang Allah ciptakan. Allahu alam ishaab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.